Pak Jarod, saya sudah latihan olah nafas metode 1 dan metode 2, tapi saya ini penderita cancer, apakah ada metode-metode yang lain atau yang khusus buat untuk orang cancer. Kalau kembali kepada pembukaan, waktu saya menyampaikan mengenai regenerasi sel, maka sebenarnya olah nafas ini adalah untuk memberikan kondisi ideal untuk regenerasi sel, terutama dalam hal saturasi dan pH. Ketika saturasinya penuh, 99 atau 100%, lalu pH-nya bisa 7,35 sampai 75, darahnya yang terindikasi dari pH urin bisa 0,2, 0,3 di bawahnya, karena pH urin lebih rendah daripada pH darah, karena pH urin adalah sampah metabolisme tubuh. Tapi kalau banyak minum, olah nafas terus, nanti pH urin dengan pH darah itu bisa mendekati sama. Kondisi inilah yang membuat regenerasi sel terjadi, sehingga sebenarnya olah nafas itu tidak hanya untuk sakit tertentu. Memang ada pelatihan yang memberikan misalnya ini olah nafas untuk diabetes, ini olah nafas untuk cancer. Maaf ya, kalau menurut saya itu sebenarnya kayak marketing membuat kustomis, sehingga karena dikhususkan, maka orang yang diabetes nyerbu ke sana. Yang cancer, nyerbu ke sana. Tapi kalau kita jalan-jalan, ke semua kelas, kita baru sadar, sama. Jadi perbedaannya sedikit sekali bukan esensial. Misalnya di kelas untuk penyakit tertentu, tarik lepas, tarik lepas 25 kali. Apa bedanya sama BIMHOF ajarkan 30 kali. Jadi menurut saya modifikasinya tidak ada sebuah landasan teori ilmiah atau jurnal, tapi kalau metodanya BIMHOF, ada landasan teorinya. Atau John Kabat-Sin, seorang profesor, dokter, yang kita akan pelajari metode 3, 4, 5, 6, ada dasar teorinya. Cuma memang saya menyampaikannya secara praktis, tidak banyak teori, bisa langsung praktek. Nah, kalau teorinya, misalnya soal yang ditanyakan cancer, kan ada dokter yang menyampaikan teori bahwa kalau orang cancer itu dikemo, diradiasi, sembuh, 2 tahun kambo, kemo, radiasi, sembuh, 2-3 tahun kambo. Karena sel cancernya ada di seluruh tubuh sebagai DNA bawaan, baik di darah ataupun di sel-sel tubuh. Tapi dengan membuat tubuh alkali, bahkan sel cancer tidak bisa bangkit kembali, tidak akan kampuh, bahkan bisa mati. Nah, yang berbeda, soal cancer mati dalam pH di atas 7,3, itu semua dokter sepakat. Yang berbeda pendapat itu, misalnya gimana cara membuat tubuh alkali. Ada yang menyarankan misalnya minum air alkali. Ada dokter yang menentang. Jangan, karena kalau kita makan, minum, itu lambung akan dibikin pH-nya 2,85-3. Sehingga kalau kita minum air yang alkali, malah lambung harus bekerja keras mengeluarkan banyak ACL supaya pH-nya 3. Kalau nggak 3, bakteri yang mati di bawah 3 nggak akan mati. Tapi keluar dari lambung, nanti di usus, di darah, pH-nya udah alkali lagi. Karena alkalinya dari metabolisme tubuh. Jadi supaya tubuh alkali, bukan minum air alkali, bukan minum sodium birkarbonate, tapi membuat metabolisme tubuh mampu menjaga tubuhnya alkali. Nah, di sini ada pro dan kontra. Tentu ada dokter yang mendukung perlunya minum air alkali, dan seterusnya. Dan pro dan kontra, sudah lah, biarkan saja. Yang pasti adalah kita sudah buktikan sendiri, Anda olah nafas sebelumnya pH berapa jadi berapa. Atau saya juga berhubungan dengan orang-orang kanser survivor. Di mana mereka sembuh dari kanser, bahkan berani untuk menghentikan program kemo. Ada juga yang sudah kemo dua kali, kambung-kambung-kambung. Lalu yang ketiga, malah setiap empat, radikal, tidak kemo, tidak radiasi. Pola hidup sehat. Bukan cuma olah nafas. Pola hidup sehat. Makanya nanti akan ada modul-modul selanjutnya yang membuat berbagai penyakit itu bisa sembuh baik kanser ataupun yang lain. Jadi olah nafas ini tidak boleh dikatakan sebagai penyembuhan. Nanti bisa Pak Cerut izinnya mana. Tapi kita memberikan kondisi untuk regenasi sel terjadi. Tapi kalau teori bahwa kanser semati dalam pH 7,35, ada teorinya. Sekarang kan sudah terbukti bahwa olah nafas bikin pH-nya 7,35. Silahkan disimpulkan. Tapi memang tidak boleh mengatakan bahwa ini pengobatan. Ada juga yang berikan istilah pengobatan alternatif. Kalau saya, ya sudah. Ayo kita berolah nafas, tubuh kita ideal. Regenerasi sel terjadi. Nanti kesembuhan banyak terjadi untuk berbagai macam penyakit. Apalagi yang Wim Hof. Ini terutama sangat dasyat. Terutama dalam membuat tubuh alkali dan saturasi 100. Nanti minggu-minggu ke depan, kita pakai metodenya John Kabat-Sin, seorang dokter, itu sangat kuat. Terutama dalam hal sakit-sakit psikosomatis. Karena memang dirancang sebenarnya untuk stress release. Tapi stress dan jiwa, hati, itu juga berhubungan dengan kesehatan. Bahkan ada alergi saja juga yang berhubungan dengan kejiwaan. Jadi kalau berantem sama istrinya, kulitnya mulai mengrupas. Kulitnya kayak bersisi. Tagian nggak terbayar, stres. Alerginya kambuh. Diobati, simptomnya hilang, tapi nanti ada masalah perasaan, kambuh lagi. Makanya dalam modul saya, nanti akan ada olah nafas yang menggarap areal perasaan. Dan itu juga metode yang diajarkan oleh John Kabat-Sin. Tapi bukan Wim Hof. Jadi kalau, Pak, saya cancer pakai metode yang mana? Ini semua nanti. Sampai sembilan metode ini dijalankan semuanya. Tapi nanti minggu demi minggu akan ada, atau di grup saya akan ada tips tambahan. Kalau yang cancer, lakukan yang ini, terutama yang metode satu, cukup seratus kali, tapi setiap dua, tiga jam. Begitu pH-nya di bawah enam, setengah. Pola nafas, naik tujuh. Kalau air seninya tujuh, darahnya di atas itu. Sokor air seninya bisa 7,35. Sehingga perlu berkala. Cukup seratus kali kalau mau dua jam sekali. Karena ada yang berhubung sekali, terus badannya kayak dikebukin. Karena memang pola nafas bisa kayak olahraga. Oke, saya stop dulu. Terima kasih telah menonton!